Hai guys balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi jadi guys pada video kali ini kita akan berburu ikan kecil-kecil untuk pakan predator di rumah guys jadi disini banyak banget karena tempat ini hampir ring kayak gini ya banyak banget guys kita langsung dapet banyak jadi karena di rumah predatornya itu dapet aklap terang kita cari ikan kecil buat pakan predator di rumah oke langsung aja kita ambil-ambil ini adalah ikan kepala timah guys oke ini keongnya kita buang aja ini ikan kepala timahnya gede-gede ya lumayan ya mantap guys oke kita masukin ini masih ada nih banyak guys ikan kepala timah kepala timah semua oke masukin biasanya disini selain ikan kepala timah biasanya ada anakan ikan nila juga guys tapi kali ini kita dapet ikan kepala timahnya doang oke kita masukin ya oke guys kita coba cari lagi di bawah sini sebenarnya masih banyak ini oke wih dapet guys nih dapet ikan betok nih oke kita masukin ikan betoknya guys ini bisa juga buat pakan alligator ya soalnya ukurannya kecil oke guys kita akan cari-cari lagi di bawah-bawah sini ya kita akan telusuri tempat ini guys wah ini banyak nih nah ini banyak guys langsung kita masuk-masukin ya oke kita telusuri nah ini banyak disini oke mantap guys ini bisa kenyang nih nanti ikan predator dirumah oke kita masukin ya ini udah hampir surut banget kayak gini oke oke kita kirim ikan ya supaya masuk ke saser banyak guys tuh tapi sasernya bolong ya mungkin ada yang keluar nih guys ini gak tau bolong kenapa mungkin karena dimakan tikus sekali oke langsung dapet lumayan banyak sih oke disini masih ada nih kita coba pakai ini aja kita kirim supaya masuk ke saser kita oke oke guys lumayan banyak nih mantap-mantap mungkin lain kali kita bikin video ngasih makan pakai ikan-ikan ini guys ya nah nah kita giring ini masih banyak sih oke kita langsung aja masuk oh ada anakan ikan nila guys jangan-jangan disini ada ikan nila yang besar ya oke kita masukin kalau ada anakannya biasanya ada indukannya guys nah nah ini kan kepala timanya banyak banget disini eh kita giring wih guys lihat-lihat ada ikan besar tuh kan baru aja aku bilang tadi ada ikan nila besar tuh guys oke kita akan coba tangkep ini nih oke ini udah hampir surut banget kayak gini akhirnya ya oke kena wih pas oke kena guys mantap tadi dapet anaknya dan sekarang kita dapet ini indukannya guys oke ada lagi gak ya kita coba periksa berarti ada anakannya banyak disini ya oke ini kepala timanya juga banyak guys oke oke kita langsung masuk-masukin aja wih dapet ikan babon guys oke kita coba seser lagi ya coba tau ada anakannya guys masong kita lanjut telusuri oke di bawah-bawah sini nih kayak gini ini ada lubang-lubangan lubang ikan oke kecil-kecil ternyata guys kepala timah oke kita masukin oke kita lanjut telusuri disini semakin suruh ternyata guys nah coba disini oke kita dapet ikan gobi-gobian nih nih oh guys disini ada ikan nila lagi tuh tapi yang ini beda warnanya disini udah surut banget airnya oke kita coba selamatkan mungkin kita akan melihara nampil di rumah guys oke mantap guys ini merah banget sih oke berarti masih banyak disini guys tapi kita tangkap dulu nih ikan kepala timahnya disini tadi banyak mana ya nih ada ngobrol di bawah sini oke oke gede-gede sih ikan kepala timahnya oke kita masukin guys oke kita lanjut nelusuri nih masih banyak ikan kepala timah disini terbengkalai nih udah hampir kering airnya guys ikannya udah hampir kekeringan disini jadi kita harus selamatin tuh ikan kepala timah oh ada ikan apa nih lihat guys ini akan apa sih agak gede aku pikir ikan apa guys oke gak apa-apa kita mau masukin oh iya tapi ikan kering kan ada cucukannya gitu kita lepasan aja guys takutnya ikan predatornya itu gak doyan nah guys kita lanjut cari ikan kepala timahnya ini soalnya banyak banget ini guys pada kekeringan ini 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 sedikit sih soalnya ini bolong-bolong jaringnya cesernya jadi ikannya mungkin ada yang melodos gitu guys itu buat yang pada mancet nih guys oke nah disini nih dulunya tuh ada airnya oke loncat guys dia loncat ya karena saking gedenya kali ya oh kita coba disini nih ini mudah-mudahan ada ikan nilanya lagi disini ya guys ya kita coba seser oke kita coba kira-kira ada ikan apa di dalam sini wah ternyata ikan kepala timah semua guys gak apa-apa ya ini bisa buat kita kasihkan ke ikan predator nih oke cari lagi guys nah ini ada spot ikan kepala timah lagi nih disini banyak banget kayaknya tuh di dalam situ oke tuh ada lari guys nih nih di dalam sini nih ada masuk ke sini tuh ada mancet oke ini guys ada masuknya eh banyak oke mantap guys ikan kepala timahnya size-nya lumayan ya lumayan besar-besar nih oke kita ambil-ambil guys guys biasanya ikan kepala timah kan gak sampai besar-besar kayak gini ya ini gede sih termasuk tapi walaupun gede-gede gini eh sekali dimakan sama ikan aligator itu mungkin butuh 10 ekor oke kita masukin banyak nih guys kita lanjut nah coba nih disini nih ini banyak aja guys nah coba disini nih coba kesini kameranya nih pada ngumpul di bawah ini nih di bawah patuh ini kayu ya oke dan karena kita udah dapet banyak mungkin kita udah nanti ya nih tuh pada lari tuh pada kabur oke mantap guys oke kita masukin ke wadah udah dapet banyak kita oke nih kita masukin ya nih ikan kepala timah semua ternyata ini nah oke guys karena kita udah dapet banyak ya dan kita udah dapet 2 ikan jumbo juga kita langsung aja review ikannya guys oke guys kita langsung review ikannya tapi kita gak bawa aquarium guys kita review nya di tangan aja guys ya pertama guys kita dapet ikan kepala timah ini banyak nih jadi ikan ini buat pakan predator di rumah tuh coba di deketin ikan kepala timah atau ikan curing ya nah di akhirnya nah selain ikan kepala timah kita nemu ikan yang besar guys ini ikan nila tuh dia makan apa makan makan dia makan ikan kepala timah guys nih ini ikan nila dan kita dapet yang merah juga sebelumnya kita juga pernah dapet yang kayak gini tapi ukurannya gak segede ini guys ini gede banget sih ini oke 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 kita review ya kita review nya di tangan aja kayak gini oke mantap guys ya mantap oke guys videonya sampai sini jangan lupa like, comment, dan subscribe salam oke oke jadi disana itu kelihatan yang ada jembatan disitu ada jembatan ambruk ya dulu itu jembatan dan ambruk kayak gitu karena kemarin-kemarin itu banjir besar dan banyak ikan-ikan ikan-ikan nila dan ikan sebagainya itu pada lepas kesini dan sekarang udah kering lagi kayak gini guys ayo